Jumpa kembali dengan saya, Selvin dari Toko Gaya Indah Kali ini saya akan memberikan tutorial Pemakaian gurdin dan gurdin untuk tinggi yang non-standard Yang plafonnya terlalu tinggi, yang 3 meter Silahkan ke sini, kita lihat Ini contohnya, misalkan ya Tingginya, kamu disini aja Tingginya 3 meter 15 Lebarnya 1 meter 20 Kita gambarkan disini Ini karena customer kita mau dibelah 2 Nah, tadi 1 meter 20 itu dibagi 2 jadi 60 cm Nah, ini tingginya dari sini ke sini 3 meter 15 Nah, sedangkan bahan kita itu Lebarnya bahan Lebar 28 cm Nah, ini kita gambarkan Ini panjang sekali kan bahannya Ini lebarnya 28 cm Nah, untuk bikin 3 meter 15 ini Kita harus jahit atasnya Ini kan karena Ini sampai plafon kita Seperti ada kain keras 10 cm disini Terus nanti dikembang Terus ini, ini juga dijahit 20 cm Jadi disini butuh bahan untuk Ini misalkan bahannya ya Ini untuk kain keras kan 10 cm nih Tapi dia dilipat lagi Sini Dilipat lagi 2,5 cm Nah, 10 cm Jadi totalnya 10 plus 2,5 cm Sama dengan 12,5 cm Ini untuk dalamnya nanti Kita masukkan kain keras Di dalamnya Misalkan ini contoh kain keras ya Contoh ini kain keras Supaya keras Supaya bagus jadinya Nah, kain kerasnya ini Kita masukkan di dalamnya sini Nah, di double Nah, begini Jadi, kita butuh bahan Tambahan 10 cm Ditambah 2,5 cm Jadi, 12,5 cm Ini 12,5 cm Masih Ini nanti Kita jahit Kembang Kita jahit kembang Begini Nah Kita jahit kembang Jadi, 3 kembang Kalau mau dah cantel Jadi, udah tau kan Atasnya ditambah 12,5 cm Terus, bawahnya Lipatan bawah Lipatan bawah ini Itu Bagusnya Bagusnya itu Minimal Itu 18 cm Terus, dilipat lagi 2 cm Jadi, 20 18 Plus 2 Sama dengan 2 Atau ini Disini Karena 12,5 cm 12,5 cm Disini Lebih baik 15 cm 15 cm Plus 2,5 cm Jadi, 17,5 cm Jadi, ada tambahan 12,5 cm Plus 17,5 cm 17,5 cm Bawah 12,5 cm Atasnya Jadi, total 30 cm Jadi, kita tambahin 3,15 cm Ini Kita bikin 3,15 cm Ditambah 30 cm Jadi, kita potong kain Ini kainnya panjang Terus, kita bunting Gunting 3 3,45 cm Jadi, potong Set Gunting Ini digunting Ini Gunting Jadi, sedangkan kita butuh 60 cm Untuk mengembangkan ini Kita rumusnya Itu adalah 60 x 2,4 0,6 m 3 x 2,4 Sama dengan 1,44 cm Jadi, kita butuh Untuk lebarnya 1,44 cm Atau 1,45 cm Nah, ini kan Lebar kain 280 Ya kan Sebenarnya sih Kurang-kurang dikit Gak apa-apa lah Kita buletin Jadi, 1,40 cm Dipotong Di belah dua aja Nah, ini bisa jadi 2 kurden Jadi, pakai bahannya Berapa? Ya, ini kan Ini lebar Lebar bahan nih Ini lebar Ini lebar bahan Dari sananya Jadi, kita butuh Bahan 3,45 m Untuk ini Butuhnya Ini menjadi 2 kurden Selesai Ya, terima Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk Para customer kami Untuk Para Teman-teman Supaya Waktu mau beli Gurden Itu tidak Tidak merasa Ditipu Ya, karena kita adalah Open management Toko gaya indah Adalah Menganut Sistem terbuka Open management Semua Bahan yang kita pakai Sesuai Dengan Yang memang betul Yang kita pakai Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi